ini kayaknya kali pertama, dan pertama kali gue nyobain makanan tipe kayak begini, iya nggak? cakis? cakis, bos! anjay halo semua, jumpa lagi di Ichab Ichibak Pin siang hari ini gue lagi ada di daerah penjagalan ya, Jakarta Barat, dekat daerah Gelodok tadi kita habisin dari Morakarang ini, lagi panas tapi dari tadi pagi itu hujan deres banget gue kepikiran, kayaknya makan bakso menjadi pilihan yang tepat lagi cuaca mendung-mendung cakung udara dingin, pengen bikin kalung gue mau ngajakin kalian buat menikmati sebuah tempat makan yang ini kayaknya kali pertama, dan pertama kali gue nyobain makanan tipe kayak begini, iya nggak? kayaknya belum pernah nih kita bakal coba yang adalah bakso sapi gepeng Pontianak Yulan kenapa gue bilang ini pertama kali? karena kayaknya di channel Bang Pin belum pernah nyobain bakso dengan tipe Pontianakan nah, ini gue bakal cobain karena kalau bakso Pontianak itu biasanya mereka ada pilihan bakso ikan gue nggak tau ya, mereka ada bakso ikan atau nggak? cuman kalau dari Google Review atau Google rating, ini ratingnya cukup tinggi dan beberapa yang makan kesini katanya nikmat bahkan mirip kayak bakso di Pontianaknya langsung cuman sebelum mampuin review, teman-teman ke tombol supaya tidak ketinggalan kita bisa upload video iya selamat siang siang aduh saya jauh-jauh nih ke daerah Jakarta Barat nih iya deh tadi lihat ya TikTok iya iya ya ada dik ada yang pernah kesini nyobain namanya bakso sapi gepeng Yulan halal ya iya? halal ya? halal ya? halal ya wah berarti ini kas bakso mana sih? Pontianak oh Pontianak, oh Bang Evan, Next Carlos ini berarti di daerah tinggal lo nih, kita datang kita coba ini bedanya bakso di Jakarta sama bakso Pontianak itu apa yang paling membedakan nih? kalau bakso sih, seharusnya tipenya sama aja ya tapi? tapi kita lebih ke spesifikasi ya sih, buahnya bening aja ya oh buahnya lebih bening ya? iya, sama kita pakai bawang putih, kalau yang di bakso jamar itu kan, pokoknya bawang merah goreng ya ooooh mungkin itu ada sedikit membedakan ya ini udah berapa lama jualan di sini? di sini sih belum lama ya, 4,5 tahun lah sebelumnya nih? sebelumnya kita pernah diangkir ooooh gitu, jadi sudah 4 tahun sebenarnya udah ada di Google Map guys tinggal kalian ke sini, ini di daerah ini di daerah mana sih, Jakarta Barat sih? ini di daerah 1 nomor 27 perjagalan? iya, perjagalan 1 ini dekat-dekat daerah Glodok juga nih ya? iya, betul-betul daerah Glodok, jadi kalau teman-teman yang lewat daerah Glodok boleh mampir ya? buka dari jam berapa di sini? jam 20.30 sampai jam 19.15 oh, setengah 8-an lah ya? iya, iya oh, hari apa aja bukanya i? kita 1 bulan cuma libur sekali, itu biasa sih hari Minggu hari Minggu nah, cuman nggak tetap sih tanggalnya ya bisa pindah-pindah ya? iya, bisa pindah-pindah oh, jadi libur hanya sebulan sekali, tanggalnya menyesuaikan dengan jadwal yang punya berarti kalau di sini, selain bakso i, jual apa aja sih kalau boleh tahu? khusus bakso aja sih, padanya ya, cembilan kecewa-kecewa, iya oh, ini kayak kerupuk palet ini ya, Pontianak ya? eh ini kerupuk getas ya, dari ikan cengdiri ada juga yang bilang kemplang ya, tapi kalau kemplang agak gede-gede ada juga ada di Goport sama Goport oh gitu? oh berarti udah ada di Goport-Goport ya sih? ada ada udah ada ya? ya teman-temannya tinggalnya jauh, pengen.. apalagi warga Pontianak yang lagi rantau di Jakarta, kangen dengan masakan-masakan bakso Pontianak, silahkan mampir ke sini kalau di sini, preporsi paling murah di harga berapa i? ada paket hematnya Rp20.000 Rp30.000? Rp20.000, isinya berapa? isi Rp5.000 isi Rp5.000, itu campur? terserah, bisa pilih, bisa campur oh, kalau yang.. atau mau 1 macam aja juga boleh ini ada yang paket paling.. paket C? paket paling komplit ya i? Rp28.000? Rp6.000.000 iya, itu tahunnya separoh, bakso nya Rp6.000.000 kalau yang tahunnya 1, ini kan sebetulnya tahun 1 ya he.. itu bakso nya Rp4.000.000, Rp27.000.000 oh, jadi banyak harga pilihannya, tinggal menyesuaikan dengan kalian mau masakan yang mana bakso bikin semua i? iya bikin bikin homemade ya? iya bikin di sini langsung? nggak sih, di rumah di rumah? iya full daigian sapi nah, kalau ponti itu ada baso ikan nggak cuma baso daigian sapi, jadi kalian bisa pesen yang baso ikan sama baso sapi ya iya cuman paling enaknya campur kali ya? iya ya guys, berarti aku kayaknya pesen campur aja deh i? campur ya, campur ya itu apa sih yang buluti? ini ikan, namanya kekian oh, kekian ya guys, berarti saya pesen yang campur satu, saya mau tahunya satu sama kekiannya satu deh, satu persatu please, kita cobain iya, ini semua satu-satu ya? iya iya kamu say so, ini pesanan kita di baso Pontianak Yuan nah, ini gua pesen yang paket sangat-sangat komplit karena pesen tahunya satu pekiannya satu pekiannya, gede banget nih wow ini kalian bisa request pakai bihun atau pakai kue tiaw tinggal sesuai dengan selera kalian terus basonya bisa pilih baso gepeng, baso bulat halus, baso urat, atau baso ikan mas, belum mapin makan, kita doa dulu ya amin satu hal yang gua notice adalah, ii-nya tuh ngasih minyak bawang putihnya tuh lumayan generous ya jadi kuahnya tuh wangi minyak bawang putih, aduh, nikmat banget ya tuh, dia kuahnya kuah clear bening gitu, bukan kuah buteh kayak baso Wonogiri tapi dikasih minyak bawang putihnya tuh yang bikin mantep sih wuuh, harum banget true food true food push gila, 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 gila bahaya, bahaya, bahaya bahaya, bahaya kuahnya tuh bening, tapi guri loh ini kalau lagi batok ya, demam atau lagi ngenek badan ini makan basonya enak banget sih, anget-anget bihun ya guys soalnya apa bihun ya? bihun ya? bihun wah enak ya aduh, cepat makan-cepat makan tuh kalau ada yang udah jualnya lumayan berumurnya tuh pasti rasanya udah gak diragukan lagi sih menurut gua coba si baso urat nih, basonya nih, baso uratnya dia gak gede-gede, kecil gini, tapi bentuknya bagus deh simetris banget takis? takis bos wah ini basonya enak, baso uratnya yang bikin unik adalah, ini baso uratnya di aftertaste-nya tuh kayak ada manis-manisnya gitu ya biasanya kalau baso sapi kan cuma sekedar gurih, meaty, sama berasa daging gitu tapi kan ini tuh ada, kayak pas lo gigit tuh garing, tapi ada kayak manis-manisnya itu di aftertaste, gue bingung tuh kalau ini baso halusnya, yang kecil ya bukaan kayak ada manis-manisnya apa ya? unik sih pertama kali ini tuh sampe gua ketemu ke bang Evan, gua namanya bang Evan, syuting di Jakarta kan kata bang Evan, ayo bang Finn cobain makan ke Pontianak, banyak makanan enak, tapi masuk basonya enak-enak beneran enak ya hmm kita ranceng makan tambal dah kita sambal sambalnya pedas nggak ya? pedas pedas ya? kita kasih jeruk diprosin ya ber mantep banget ya jangan sih yang gini ya, lagi mendung-mendung kita aduk-aduk kasih kecap dikit kali ya oke mantep makasih yang gua nih hmm kita coba basot tahunya nih aduh kalian masih liat nih basot tahunya ya ini tebel banget dagingnya sumpah nih ini bagian daging, ini bagian tahu ya ini basot tahunya betul-betul pas komposisinya dagingnya banyak, tahunya juga banyak coba ini semuanya kaget gila guys minta curry, pedas, manis kuahnya ada asam-asamnya di beberapa tadi basuhnya lari basuh nah, basuhnya enak banget coba nih basuh ikan nih tuh, basuh ikan ya wah, gila wah, gila nih temen-temen yang suka dengan tipikal-tipikal basuh kuah seger gak apa, gak karuh gitu ya yang gak mati banget coba kesini coba kelihatan ini kotak-kotak Singapura ya, kotak-kotak ikan gila, gila ini inginnya hebat sih masaknya dia bisa ngegabungin olahhan ikan basuh ikan, kekian, makan pakai ring basuh sapi tetepnya hambung guys mantep nih, tebel-tebel kekiannya temen-temen cobain ya jadi breakout, jadar-jadar ini buat yang jual kuah banget, untuk pertama kali gue makan ke basuh kuahnya nak yuan ini rasanya the best banget buat nilai ini gua kasih nilai 9,5 dari 10 the best ken 쿠 wajib teman-teman yang asli Pontianek kangen makan basuh Pontianek bisa kesini dateng, diri mereka, jadar sedikit wング, jualnya cakir pos ihh kenyang banget nih mantep, how to puas walaupun jauh, tapi seneng aku agak penasaran, basuhnya agak manis ada manis-manisnya yah gendol yah basuh nanti kalau dimakan itu after trius tapi pas aku kunyah kerenyes, setelah dimakan tuh ada rasa kayak manis-manis, nggak tau dari mana tapi nikmat banget, aku selalu bilang kayak gini, basuh pertama kali yang sensasinya tuh unik banget cuma di sini itu kalau lagi rame, bisa sampai berapa mangkuk ke hari jual nih? kurang lebih 100 lebih sedikit lah paling rame weekend ya? nggak tetap, soalnya kalau siang itu kan biasa jam kantor ya? makan siang? ah, jam makan siang oke, kalau minggu mungkin pulang kerja nggak begitu tapi ya? bungkus sama grocery itu banyak ooooh, jadi kalau weekend lebih rame nya di ojek online guys selain kuitnya sama bihun, bisa pakai nasi nggak di sini? bisa, bisa ya? bisa pakai nasi, iya temen-temen ya? udah bisa pakai indomie oh serius? iya oh, aku gitu pakai indomie ya? tapi kalau aku pribadi, karena i, kuahnya udah enak lebih baik makannya pakai bihun karena kalau pakai indomie, takutnya kuahnya nggak tertutup sama rasa indomie temen-temen cobain ya ya, tinggal aja bisa pesan viajek online totalnya berapa i tadi aku makan? udah nggak apa-apa eh, iya 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 iya, tidak boleh begitu kalau bisa, nggak bisa eh jangan nih aku, bayar aja eh nggak apa-apa tadi 2 milik pokoknya IE yang sehat selalu usahanya semakin banyak yang beli, banyak yang tau semoga di video ini semakin banyak ke promosi ini ya ada nomor telepon nih, ini buat pesanan nih? ada, ada kartu nama oh ada kartu nama ini nomor teleponnya bisa dihubungin ya oke, oh oke ibu ini 0812 9370 5245 kalian nggak guys? kita kasih lihat ya nah nanti kalian screenshot aja kalian lihat, oh ada instagramnya juga addbaksogepengyulan ada di OJEL juga, OJEL online deh dateng buat orderan, buat pesanan juga boleh ya ih, Kamsya iya sehat selalu, kapan-kapan aku pasti mampir ibu terima kasih banyak, mereka selalu usahanya pamit dulu, makasih ibu iya saya lagi kelupaan mulu ngasih stiker ya guys ya kemarin gue lupa mulu padahal udah gue pegang yang stiker oke, dengan ini baksogepengyulan mendapatkan stiker dari Bang Pin kita tempat sebelah sini jangan nutupin baksonya guys semoga sekiranya boleh rezeki ya, amin ih, pulang makasih ya sekian video kali ini terima kasih teman-teman udah nonton video sampai selesai coba komen, next nya gue masih kulinerin ke tempat makan mana lagi yang asik, kesembunyi, komen, baik kita datangin kita review, jadi rekomendasi buat teman-teman semua yang lagi nonton klik tombol like, gunakan kolom komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hate dan pastikan klik tombol supaya tidak ketinggalan kalau kita bisa upload video saya bertemu di video makan selanjutnya, jangan lupa buat terima kasih telah menonton! juhu! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax